Tak sanggup bayar tagihan, empat remaja putri nekat membunuh supir taksi online. Selain membunuh supir, kompulotan ini mencari mobil taksi yang ditumpanginya. Inilah kendaraan supir taksi online yang ringsek oleh pelaku. Sementara supir taksi online sendiri tewas di tangan para penumpangnya. Pelaku sekaligus penumpang taksi online merupakan empat wanita. Mereka memukul supir taksi dengan perkakas mobil hingga tewas. Para pelaku tak sanggup membayar ongkos perjalanan sebesar Rp1.700.000. Baru seminggu kemudian terdapat informasi. Satu dari empat pelaku merupakan anak di bawah umur. Diketahui keempat pelaku merupakan pasangan penyuka susama jenis. Pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing, di pengalengan, Bekasi, dan Jonggol. Para pelaku terancam pasal berlapis mengenai pembunuhan berencana dengan hukuman pidana minimal 20 tahun hingga seumur hidup. Dari Bandung, Sofat Enderawan, AINews melaporkan.